Dalam gambaran tadi, kita bisa melihat Bisa jadi si A, si B Itu bukan rekrutan Anda Tapi ini adalah placement dari APN 2 dan APN 1 66 juta Boleh per bulan Boleh per minggu Nah ini adalah rumah pertama saya Murni hasil bonus TNC 600 juta cash Setahun kemudian udah bisa beli rumah lagi 1 miliar ini rumahnya Cash Dan setahun kemudian Rumah itu kami renovasi 2,4 miliar Hasilnya seperti ini Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat Anda Semoga dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat Semua orang Itu kan kepengennya adalah seperti ini ya From zero to hero Pengennya kan seperti ini Dari Dari bukan siapa-siapa Atau tak punya apa-apa Menjadi Menjadi punya Sesuatu yang besar Atau Menjadi Seseorang Menjadi orang sukses lah Oke Kita ngomong dulu Untuk para pelajar Nah Kenapa sekolah Pasti jawabannya macam-macam Punya masa depan lebih baik Punya ini Punya itu Enggak Sekolah itu cuma mau Cari jasa Di Di dunia pekerjaan di Indonesia Jasa SMA ke bawah Itu sama Jadi Anda mau lulusan SMA SMK STM Atau Anda mau lulusan SD Itu sama Pekerjaan Anda kan sama Di Indonesia Yaitu pekerjaan-pekerjaan yang non-karyer Gaji rata-rata 1,5 juta Lalu kita cuma mau cari ijasa SMA saja Yang penting SD aja Benar ya Secara biaya Karena sama Nah Sehingga Ijasa yang bisa dipakai kerja Untuk punya hidup yang from zero to hero Itu ya minimal mas Minimal Ijasa S1 Sarjana Ijasa S1 ini Nanti akan dipakai untuk cari kerja Kerja yang berkarier Kalau orang sudah bekerja Berkarier Pasti pikirannya adalah untuk menikah Berumah tangga Istri ya Anak-anak Sorry ya Gambar saya bagus banget Yang mau pameran ini Belum jadi-jadi Nah oke Apa yang Ada dalam benak pikiran Keluarga Muda Rumah Kendaraan Sekolah Anak Nah kita ngomong rumah dulu Rata-rata Sebagai Karyawan baru Lulusan Sarjana Gaji Itu 2 jutaan Rata-rata Orang yang Bekerja awal Saya aja cuma 1,5 juta Nah Pasti Gambaran rumah Anda Itu adalah rumah yang Cukup 2 kamar Ada di komplek Berapa Rata-rata itu 400 juta Di kota Ya Atau di pinggiran Bukan yang di pelosok Di sana bahkan Tidak ada komplek Nah Dengan gaji 2 juta Lalu Membayangkan Anda akan punya Rumah yang harga 400 juta Jelas itu KPR Mikirnya KPR Kredit 120 juta Untuk membayar Uang muka Rumah Nah Tapi apa yang terjadi Setelah 5 tahun Harga rumah yang 400 juta Itu sudah jadi 700 juta Nah Pertanyaan saya Nah terus berarti Anda bisa gak? Ya gak bisa Gak bisa punya rumah itu Anda nabung lagi Nabung lagi Nabung lagi Akhirnya terkumpul DP 30% Dari 700 juta Yaitu 210 juta Tapi 5 tahun kemudian Sudah naik Jadi 1M Untuk rumah yang sama Nah pertanyaannya Harus kapan Punya rumah? Itulah sebabnya Kebanyakan terus kemudian Di rumah Di kodok mertua indah Susah sekali Punya rumah Kapan mau Tuh hero-nya? Ini from zero terus Ini Nah oke Sekarang kita Ngomong sama teman-teman Para merantau Kenapa orang merantau Keluar negeri? Mau sukses Katanya begitu Oke Saya juga perantau soalnya Kita pernah tahu Sebuah metamorfosis Dari ulat Menjadi apa? Kepompok Menjadi apa? Kupuk-kupuk Dari dulu Dia belum merantau Gak punya apa-apa Serba nyesek Sebuah mepet Tanggung eh Buanget Ya Anak-anak terancam Butuh sekolah Was Luar biasa Lengkaknya Terus kita merantau Itu seperti kita masuk Dalam sebuah Kepompok Berproses Ya terpisah juga Akhirnya Bener-bener masuk Kepompok Ini saya kurang setuju Kenapa kok Anda Kalau ternak Kok ternak sapi Ternak kambing Ini Saya kurang setuju Anda harusnya Ternak emas Orang butuh kandang Orang butuh pakan Orang no resiko Ketularan penyakit Ternak butuh Mantri hewan Ya Dan wangi Gak-gak Tapi berananya Ngeri sekali Kalau emas Ya Lewat usaha ini Kami Sejak tahun 2015 Mulai Hobi nabung Emas batangan Itu harga Masih 400 ribu rupiah Sekarang Emas sudah Tembus 1 juta Per gram Jadi tabungan emas Kami itu Kalau sekarang Kita uang Sudah di atas 3,5 miliar Gara-gara Harga emas naik Jadi Ayo Mulai sekarang Nabungnya nabung emas ya Jangan ternak binatang lah Ternak emas Oke Nah kemudian apa lagi Kendaraan Motor Pokoknya ini harus motor loh ya Jangan ngomongin ikut Saya gak mensawah Dan Bisa biaya sekolah Ini kalau diibaratkan Ini Seorang perantau ini Udah jadi kupu-kupu Karena dia punya ini semuanya Luar biasa Tetapi masalahnya adalah Cepat atau lambat Anda akan Finis kontrak Nah Ini nih baru kejadian aneh Masa dari kupu-kupu Terus jadi Ulat Lagi What happened What happened What happened Karena ketika pulang Gaji ilang Ketika Perantau pulang Dia kembali pada kondisi Gak punya apa-apa Nah Ada satu titik Dimana anda harus perhatikan Titik rumah sakit Walaupun kita gak mau Kita gak ada yang pengen Tapi tetep Pasti ada rusak-rusak Pasti ganggu Bayarnya pake apa Bayarnya Adalah pake Ternak Motor Pake Dana Pake Ya sekolah anak Artinya putus sekolah Dan ujung-ujungnya Pake rum Hilang 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 From Zero Via Zero Via Cuman lewat To Zero Again Dari nol Ngelewati dulu sukses Tapi ke nol lagi Kayak saya Dari Jogja Via Surabaya Tapi balik Jogja Sebetulnya Ke Surabaya cuman via Cuman lewat Tapi untuk balik lagi Nah inilah kehidupan Teman-teman para perantel Sadarkah anda Tempatan pelabat Anda kerja untuk apa Ya saya kan mau Bangun rumah Saya belum bisa gabung Di TNC Karena saya mau bangun rumah Saya belum bisa Join hari ini Karena saya lagi Untuk Ini ngicil motor Dan saya kasih tau Itu rumah gak lama Nanti Umurnya Kalau anda udah pulang Beneran Gak lama Itu motor gak lama Itu sawah gak lama Karena anda tidak punya sumber Nafkah lagi Waktu pulang Lama saya mau merantau terus Sampai diblokir Sama anaknya Nah Bagaimana Kalau anda adalah punya Pemilik usaha Nah Pemilik usaha Begitu bangun Bangunnya Susahnya Minta api Karena modal Kalau kerja Sama mau Tapi untuk modal Susahnya Oke Nah sekarang Saya akan tunjukkan Kenapa kita Jelakkan usaha ini Nah Teman-teman Lihat ya Sistem hybrid Di sini adalah Kita itu Melebar Tetapi Menggunakan Sistem placement Anda bisa Men-sponsori Tanpa batas Berapa orang Mereket berapa orang Namun Kita akan Menggunakan Sistem placement Di dua jalur Sponsornya Anda Tapi Di placement Di jalur satu Paling bawah Anda sponsor Orang lagi Di placement Di jalur kedua Yang paling bawah Seperti itu Seperti ini Dan kita sudah Anggap petanya Karena kita Teman-teman Fischer Nah Fischer ini Adalah untuk Tahu Orang terdalam Itu sekarang Dimana Orang terdalam Itu dimana Karena kita Bisa Bisa Nggak tahu Kenapa Kok kita Nggak tahu Orang terdalam Belum tentu Itu rekrut Itu bisa jadi Rekrut Dari Aplen Kita Di atas Nah kenapa Kok aplen Kita di atas Kalau Beliau Beliau punya Rekrut Kok ditaruh Di placement Paling bawah Ya karena Sudah ditunjukkan Oleh Fischer Saya ada Rekrut Dimana Jalur Terdalam Saya Oh namanya Sudah ditunjukkan Kita tinggal Taruh aja Di situ Placement Itu sebabnya Anda gabung Hari ini Kenapa Anda harus Kunci posisi Supaya Nanti Ketika Ada Rekrut Dari atas Bisa Placement Di bawah Anda Bukan Anda Yang jadi Di bawah Terus Tapi Anda Placement Ya Rekrutan Sekarang Saya akan Tunjukkan Aplikasinya Saya akan Tunjukkan Prakteknya Begitu Oke Dengan Gambaran Tadi Di sini Ada Apline Satu Di sini Ada Apline Dua Misalnya Nah Di sini Baru Anda Ada Namanya JP Satu Ada Namanya JP Dua Apa itu Jalur Placement Yang tadi Itu Namanya Jalur Placement Ya Dan Semua Akan Membuat Dua Jalur Placement Anda Bikin Dua Apline Dua Anda Juga Bikin Dua JP Satunya Anda JP Duanya Dia Bikin Jadi Apline Satu Anda Juga Sama JP Satunya Bareng Bareng Dengan Apline Dua Dan Anda JP Duanya Bikin Semua Makanya JP Satunya Pasti Benar Dalam Gambaran Tadi Kita Bisa Melihat Bisa Jadi Si A Si B Itu Bukan Rekrutan Anda Tapi Ini Adalah Placement Dari Apline Dua Dan Apline Satu Bisa Jadi Yang Disinilah Yang Rekrutan Anda Jadi Anda Berleku Disini Tapi Anda Sudah Punya Dua Downline Dua Team Bisnis Di bawah Anda Si D Ini Bukan Rekrutan Anda Bisa Jadi Itu Juga Bukan Rekrutan Anda Rekrut Siapa Ini Rekrutannya Dia Ini Rekrutannya Dia Sehingga Sebenarnya Di jalur Placement Satu Di JP Satu Rekrutan Anda Cuman Satu Sebenarnya C Itu Untung Anda Sudah Kunci Posisi Nah Misalnya Anda Rekrut Lagi Yang Disini Lalu Disini Siapa Yang Rekrut Ya Si Berada Lalu Bisa Jadi Disini I C Bukan Anda Juga Siapa Yang Rekrut Disini Oke Kalau Kita Lihat Disini Anda Cuman Dua Loh Rekrutan Anda Yang bergabung Anda Cuman Dua Tapi Masalah Sepertinya Saya Saya Beda Sedikit Supaya Anda Tahu From Zero To Hero Nah Di JP Satu Ada Berapa Orang Lima Di JP Dua Ada Berapa Orang Lima Dan Kita Kita Mengendalikan Bisnis Kita Mengendalikan Mengendalikan Bisnis Kita Kendalikan Bisnis Kita Bukan Dibiarkan Seperti Perahu Yang Perumbang Ambing Di Lautan Kita Pakai Layar Untuk Mengendalikan Angin 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 Ke Utara Bisa Aja Perahu Kita Malah Keselatan Mau Kita Layarnya Nah Itu Pakai PBO Parameter Bisnis One Vision Nah Oke Kita Lihat Sekarang JP Satu Lima Orang JP Dua Lima Orang Satu Tahun Kemudian Disini Ada Lima Orang A B C D E Kelihat Tadi Lima Orang Di JP Dua Juga Ada Lima Orang F G H I J Lima Orang Satu Tahun Kemudian Kita Bantu Mereka Dan Ternyata Menjadi Royal Berarti Ada Lima Royal Royal Apa Royal Punya Seseorang Yang Punya Tiga Kaki CP Tiga Kaki Tiga Kaki CP C A Punya Tiga Kaki CP Jadi Royal C B Seperti Begitu Pula Dengan Yang Disini Di CP Kalau Setahun Kemudian Jadi Royal Lima Royal Saya Mau Kasih Hitungan Gampang Aja Satu Royal 12 Berarti Kalau Lima Royal Ya Lima Kali 12 Berarti Omset Disini Itu Adalah 60 Rp 60 Rp Satu Royal 12 Rp Apa Yang Kemudian Dilakukan Dari Dari Sini Ini Akan Dipasangkan Untuk Ngetung Yang Namanya Bonus Pasangan Pengalihnya 11% Karena Itu Pengalih Seorang Platinum Anda Pasti Berapa Ini 6,6 Juta Ini Bisa Perbulan Bisa Perminggu Terserah Anda Tahun Kemudian Anda CP1 CP2 Tadi Tadi Ada Ada Lima Royal Ada Lima Royal Nah Kalau Masing-masing Dari Lima Royal Itu Si A B CD Kan Royal Nah Sekarang Mereka Punya Dua Royal Aja Si A Punya Dua Royal Si B Jadi Royal Dan Dua Royal Jadi Ada Berapa Royal Royal Kali 12 Ribu Masing-masing Disini Omsetnya 180 Ribu Berarti Disini Sama 180 Ribu Nah Ini Dipasangin Dikalikan 11% Ambil Angka Itu 180 Ribu Kali 11% Nah Ini Penghasilan Anda Udah 19 8 Juta Boleh Perbulan Boleh Perminggu Sekarang Contoh Berakhir Satu tahun Kemudian Jadi Kita Baru Ngomong Rentang Tiga Tahun Kalau 15 Orang Itu Yang Di JP1 15 Orang Menjadi Crown Setahun Setahun Crown Adalah Orang Yang Tiga Kaki Royal Tadi Kan Belum Crown Karena Baru Punya Dua Kaki Royal Ini Kalau Sudah Punya Tiga Kaki Royal Itu Crown Di Hitungannya Adalah 15 Setahun Bisa Dari Royal Jadi Crown Berapa Omset Crown Omset Crown 40.000 15 Kali 40.000 Itu Sama Dengan 600.000 PV Disini 66.000 Juta Boleh Perbulan Boleh Perminggu Nah Ini Baru Tahun Ketiga Teman Teman Dan Jika Anda Punya Penghasilan Dari Bonus Pasangan Seperti Ini 66.000 Sebenarnya Total Penghasilan Anda Itu Sudah 100.000 Atas Sebenarnya Karena Ada Penghasilan Yang Bulanan Ini Penghasilan Mingguan Sebenarnya Makanya Tadi Saya Bilang Boleh Bulanan Boleh Mingguan Sebenarnya Totalnya Penghasilan Anda Dengan Bonus Prestasi Namanya Itu 100 Juta Dengan Tambahan 26 Nah Oke Selesai Di Kalau Di Berdah Nanti Ada Waktu Khusus Nah Itulah Sebabnya Kenapa Saya Dan Juga Rekan Rekan Lain Termasuk Mentor Anda Bapak Andi Asis Kenapa Saya Yang Tadinya Memulai Tahun 2003 Sebagai Anak Kos Ini Ngajar Tapi Tinggalnya Kayak Gitu Umuhnya Luar Biasa Namun Setelah Menjalankan Bisnis Ini Itu Punya Kecepatan Nah Ini adalah Rumah Pertama Saya Murni Hasil 500 Juta Kes Setahun Kemudian Sudah Bisa Beli Rumah Lagi 1 Miliar Ini Rumah Kes Dan Setahun Kemudian Rumah Itu Kami Renovasi 2 4 Miliar Hasilnya Seperti Ini Dan Di Saat Itu Kami Juga Merenovasi Homestay Kami Disewakan Ya Kok Bisa Kok Bisa Itu Tadi Nah Pertanyaan Saya Sekarang Apakah Orang Yang Jangan Tensi Bisa From Zero To Hero Back To Zero Gimana Bisa Ya Semuanya Bisa Terjadi Tapi Pertanyaan Saya Ini Kan Kita Bisa JP1 Ada Sekian Orang Royal Sekian Tangan Bukan Tangan Kita Sendiri Tapi Tangan Sistem Tangan PBO Sementara Ada Pertemuan Seperti Ini Tiap Hari Ada Grup Facebook Setiap Hari Ada Grup Whatsapp Setiap Hari Ada Pertemuan Darat Setiap Hari Ini Ini Akan Terus Mengendalikan PBO Yang Ada Di JP1 Mata JP2 Nah Pertanyaan Saya Emang Bisa Kalau Kita Mau Ngerjain Seperti Itu From Zero Via Hero Back To Zero Susah Dibayangkan Susah Yang Ada Benar Benar From Zero To Hero Bagi Para Pelajar Yang Sekarang Mikir Mungkin Pusing Iya Kapan Punya Rumah Ini Jawaban Buat Teman-teman Para Perantau Yang Sekarang Sudah Sadar Bahwa Ketika Anda Pulang Itu Seperti Pulat Dari Pukong Dari Kupu Punya Rumah Punya Tanah Punya Sawah Punya Terbau Punya Otot Nanti Anda Pulang Ilang Semua Sebagai Alat Pembayaran Ini Dan Bagi Rekan-rekan Yang Punya Usaha Ambro Dan Tidak Berdaya Lagi Untuk Bagi Faktor Modal Ini Dan Semoga Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Maturun Dan Semoga Bulan Ramadhan Ini Menjadi Bulan Keperakaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Menguntungkan ya Bapak-Ibu ya, karena kita berada di masa resesi akibat daripada dampak COVID-19 ya ini yang membuat semuanya aspek kehidupan harus berubah. Ya siap-siap, mau gak mau kita harus terus beradaptasi ya termasuk dengan cara kita mencari nafkah. Terima kasih telah menonton!